Dan belajar cara menghitung bagian warisan Bila mana ada seseorang meninggal dunia Lalu ia meninggalkan ahli waris Seorang istri, dua anak laki-laki, satu anak perempuan, dan ibu Berapakah bagian masing-masing di antara mereka? Istri mendapatkan bagian seperdelapan Karena terdapat anak dari si Mayit Ibu mendapatkan bagian seperenam Karena ada anak dari si Mayit Sementara dua anak laki-laki dan satu anak perempuan Keduanya itu mendapatkan bagian asobah Atau istilahnya sisa Hanya saja dua anak laki-laki itu berupa asobah bin Nafsi Sedangkan satu anak perempuan itu asobah bilwair Insya Allah nanti di video yang akan datang Akan kami jelaskan mengenai bagian asobah secara khusus Setelah kita mengetahui bagian masing-masing Istri mendapatkan seperdelapan Ibu mendapatkan seperenam Maka kita mencari asal masalah Ya asal masalah ini Asal masalahnya adalah 24 Kenapa 24? Karena 24 ini adalah bilangan terkecil yang bisa dihabiskan oleh ini Caranya adalah cara berikutnya untuk menghitung siham Siham ini adalah bagian Bagian dari masing-masing ahli waris Bagaimana cara mendapatkan siham? Asal masalah dikali bagian pasti 24 dikali seperdelapan sama dengan tiga 24 dikali seperenam sama dengan empat Sehingga siham atau bagian dari ahli waris Istri mendapatkan tiga Sementara ibu mendapatkan empat Sehingga dari asal masalah yang 24 Dikurangi tiga dan empat Ya dikurangi tujuh berarti Sisanya adalah tujuh belas Lah tujuh belas inilah menjadi bagian Dua anak laki-laki Ya dan satu anak perempuan Karena mereka mendapatkan sisa Setelah kemudian tahu adanya tujuh belas Bagian tujuh belas ini Kemudian kita akan menghitung bagian warisan Bagian warisannya berapa? Misalnya kita mencontohkan saja ini ya Misalnya tirkah atau harta peninggalan mayit itu 120 juta misalnya 120 juta Cara menghitung untuk mendapatkan bagian warisan adalah Tirkah dibagi asal masalah dikali siham Sehingga 120 juta dibagi 24 dikali tiga Sama dengan 15 juta Jadi 15 juta ini adalah bagian istri Ya bagiannya istri adalah 15 juta Sementara bagiannya ibu berapa? 120 juta dibagi 24 dikali 4 Sama dengan 20 juta Ini bagian ibu Jadi dari harta peninggalan mayit Yang sebanyak 120 juta Ibu mendapatkan 20 juta Sementara istri mendapatkan 15 juta Sisanya adalah 85 juta ini Menjadi bagiannya anak Baik dua anak laki-laki Ataupun satu anak perempuan Dalam masalah anak atau bagian anak Itu berlaku kaedah Liza kari mitlu hadil unsayain Bagi anak laki-laki itu Dua kali lipat bagian anak perempuan Sehingga Dari jumlah tadi Dua anak laki-laki dan satu anak perempuan Maka dua anak laki-laki ini dikali dua Sama dengan empat Ditambah satu Berarti sama dengan lima Sehingga 85 juta ini Dibagi lima Masing-masing mendapatkan 17 juta Artinya berarti Bagi anak perempuan mendapatkan 17 juta Sementara anak laki-laki itu 17 juta dikali dua Yaitu 34 juta 34 juta ini didapatkan oleh masing-masing anak laki-laki Sehingga Mereka mendapatkan totalnya adalah 68 juta 68 juta itu menjadi bagian dua anak laki-laki Yang masing-masing mendapatkan 34 juta Inilah cara pembagian Warisan Secara simpel dan sederhana Mudah-mudahan dapat dibaham Bila mana ada pertanyaan Ataupun request mengenai pembagian warisan Silahkan ketik di kolom komentar Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wallahu a'lam bis shawab